ini keren sekali ini tuh sangat unik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel Sabira GA kali ini saya akan mengambil paham bonsai yang baru yakni pecut kuda kemarin saya temukan di bawah sana tuh di bawah sana sebesar ini pergelangan tangan besar asli baru pertama kali itu saya lihat pecut kuda yang sebesar itu dan saya penasaran kemarin saya lihat sepertinya bisa dibikin ini bonsai gaya terjun oke kita langsung saja ke lokasi seperti apa pecut kuda yang besar itu kita langsung ke sana jadi lokasinya ini dekat ini apa kebing ini dia kecudah ini yang berwarna ungu bunganya berwarna ungu seperti ini ini warna ungu tuh cantik sekali dia nah untuk di bawahnya sendiri ini seperti ini besar ini batangnya dia bercabang ke atas ini kita langsung saja eksekusi bahan ini panjang ya kesini naik kesini dia kita langsung eksekusi besar sekali kita potong dulu biar tinggi segini nanti kita di rumah nanti kita pakai foto bergaji disini saya hanya membawa gunting dan golok oke langsung kita eksekusi nah untuk pecut kuda ini harus saya lihat ini sudah saya ambil saya lihat ini sangat unik sekali sangat unik sekali karena lihat dari bawah akarnya seperti ini tuh karakter tuanya dia dapat kita mau cuci dulu ini agar terlihat benar seperti apa lalu kita mungkin kita potong nanti batas ini kita potong disini kita bagi dua ini masih bisa yang di atasnya masih bisa tumbuk ini yang sebelah ini karena dia ada akar kita lanjut kita potong dulu kita potong dulu baru kita cuci selanjutnya nanti kita tanam oke selesai saja kita potong sambil bergaji nah ini dia mau kita potong kita lanjut ke pemotongan selanjutnya seperti apa kita langsung saja nah jadi ini sudah kita potong pecut kudanya tinggal kita bersihkan lagi nanti seperti apa baru kita potong akar yang mungkin kurang bergunanya oke langsung saja kita cuci disana atau saya tidak ini tidak usah dibersihkan benar nanti takut mati malah jadi kita cuci seadanya biar dia terlihat akar-akarnya ini unik sekali ini langsung saja kita kesana kita cuci nah ini sudah saya cuci batangnya mungkin akarnya sampai sini saja yang mau saya ambil ini yang diambil ini yang di bawah yang akar yang dari sini dari yang dari sini ke atas masih buang ini keren sekali ini sangat unik dari sini ada ini apa ada akar lagi dari sini keren sekali oke langsung saja kita pilih-pilih akarnya yang mana nanti kalau sudah kita tanam saya bikin lagi videonya ini mudah-mudahan ini hidup ini kita main gede betul ini luar biasa oke kawan-kawan ini tinggal kita tanam lagi kita tahap tanaman kita fokuskan akarnya di bawah yang paling bawah yang ini kita fokuskan yang yang akar yang saya kenyataan saat ini ini sebagai ini misalnya apa istilahnya depan nanti kita tanamnya segini waktu penanaman nanti mungkin saya akan ambil tanah segini jadi ini yang terlihat di atas ini menonjol sekali akan dibiarkan saya ini biarkan menonjol ini mungkin akan formal saja saya bikin terjun sepertinya kurang pas ya bisa juga tapi saya kurang tertarik kalau terjun ini untuk apa apa namanya ini kekuci kuda ini kurang tertarik kalau terjun akhirnya kurang atau dia nyaring seperti ini jadi mau saya tegak bikin tegak saja seperti ini mungkin nanti ada pemotongan lagi untuk penelitian mungkin ini cukup segini dulu baru nanti kalau sudah tumbuh baru kita olah lagi yang penting dia tumbuh dulu oke guys jadi sepucut kuda tadi sudah kita tanam ini kita tanam kita tinggal tunggu tumbuhnya lagi saya juga tadi sudah memindahkan bonsai kibesi masukkan ke dalam pod yang ini ini kibesi juga ini belum belum saya masukkan masih bingung ini mau seperti apa bentuknya belum mau ini saya pengennya ini yang satu ini tumbuh semua kiri kanan dan yang sebelahnya ini bisa saya buang sebenarnya masih buang kalau yang sebelah ini tumbuh semua tapi masih menunggu agar dia tumbuh semua kita biarkan dulu oke kemudian sana juga ada sisiran sisiran ini mau saya bikin tempat canggokan nanti ini buat nyangkuk nanti saya kalau ini sudah besar ini batang ini nanti saya mau bikin canggokan dari ini yang itu juga ada tuh yang itu nah itu mau saya buat canggokan juga nanti untuk bibit buat mame mame sisiran nah untuk kibesi yang tadi saya buatkan ada di depan terlihat langsung nah jadi ini guys ini sudah saya pindah ke dalam pot tinggal menunggu pembesaran apa batang maksudnya batang cabang pembesaran cabang ini kalau sudah main besar baru kita ulang ini baru pengawatan awal awal kalau besi ini tidak bisa dia langsung nunggu besar ranting ini cabang ini tapi sekecil ini sudah mulai dikawat karena ini kalau sudah besar itu patah kelas namanya kibesi ini nanti mungkin dia memang farah sini seperti ini untuk puncaknya sendiri nanti mungkin ada sini nanti mungkin bisa tumbuh tunas lagi yang disini yang ini ada sisiran sisiran ini sudah tumbuh panting baru dari cabang rantingan bertumbuh lagi ini pengawatan awal juga ini nunggu ranting ini lumayan panjang panjang sedikit bisa kita kawat lagi pengawatan ranting seperti ini kemudian disini juga ada tambat sapi tambat sapi tambat sapi tangat subur disini nah ini yang unik ini ini adalah batang daripada bunut batang bunut ini batang bunut saya sambung dengan sanjang dan kimeng ternyata dua-duanya hidup semua ini unik mau saya biarkan dulu kimeng dan sanjang ini sudah terlihat hidup ini itu nasir kimeng dengan bunut seperti itu mungkin cukup sekian video saya kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya terima kasih telah menyaksikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati